Halo semuanya, udah lama banget kayaknya aku gak post apapun di youtube channel aku Ya ini karena selama pandemi ini aku close online dan aku lupa kalau aku punya youtube channel Ya ampun, maaf banget ya temen-temen So, jadi aku mau isi konten lagi, kali ini aku mau nge-review study timer Lagi kayak musim-musimnya banget ya, study ground atau study tube, study twitter Gunain study timer buat belajar So, mari kita mulai Oke, dimulai dari packagingnya Ini aku belinya dari Sopi, nanti kalau kalian mau beli juga, linknya aku taruh di description box Oke, so disini ada petunjuknya, dan petunjuknya itu alhamdulillahnya gunain bahasa Inggris Dan kalau kalian lihat disini, itu kayak udah aku hias Ya aslinya itu polos, gak ada kayak ginian Itu aku cuma kasih kayak sticker supaya kayak, you know, lebih menarik Karena aku suka selama something yang looks kayak rame gitu Oke, jadi disini tuh ada 6 tombol, yang dimana nanti akan aku jelasin satu-satu Kita mulai dari bagian belakangnya dulu ya, disini ada magnet loh Kalau kayak di meja kalian ada kayak besi atau kayak something gitu Kalian bisa tinggal kayak tempelin aja gitu ya Cuma di meja belajar aku ini kayu dan, you know, gak ada apa-apa gitu Oke, selain itu, kalau kalian gak ada kayak yang besi-besi untuk nyantolin ini Kalian bisa kayak angkat ada lubang buat gantunginnya Jadi kayak, you know, kayak gini nih Tuh, kalian bisa lihat ya Ini ada paku, tuh, digantungin gitu Efektif banget kan So, jadi bagian belakangnya ada kayak volume Dan volumenya itu gede banget Nanti bakal aku tunjukin ya volumenya Oh ya, baterainya itu cuma satu dipake Dan baterainya itu kayak baterai, apa sih namanya? Baterai 3A Nih, baterainya yang kecil ya Bukan baterai jam yang gede Yang kecil Aku sebenernya ada 2 ya, study timer Aku beli lagi, yang tadi itu baru Dan ini yang study timer aku yang lama Tuh, gak ada jamnya Cuma ada menit Nih Cuma ada menitnya aja Jadi ya, aku merasa aku perlu waktu total aku berapa sih belajar sehari Jadi, aku beli baru Ini untuk adek aku Iya, iya, aku gak jelas Mulai-mulai gak jelas Maaf ya, kalau berisik di luar ada anak-anak kecil So, jadi kita mulai dengan mode dulu ya Di mode ini ada 2 macam Yaitu ada timer dan count up Eh, ada clock, maaf, ada jamnya Jadi dia bukan cuma timer, tapi ada jamnya juga Oke, ini aku modenya itu ya mode timer Kalau kalian lihat Jadi, kalau aku klik mode Tuh, jam Jam sekarang 5 lewat 1 p.m 5 sore So, ini efektif banget Buat kalian yang mau ngatur-ngatur jamnya Mungkin kalian bingung ya Gimana sih cara ngatur jamnya Jadi, kalian klik mode Terus kalian langsung cepat klik hours Gitu Kalian paham kan masalah aku Kayak Mode Terus langsung cepat gitu Nah, kayak gini Oke, gitu ya ngatur jamnya Selanjutnya, kalau kita klik lagi mode Sip Itu ada timer Oke Nah, disini ada yang namanya fungsi Eh, tombol start to stop Kalau kita nggak ngecek apa-apa Dari mode timer ini Kita langsung klik aja start to stop Dia mode count up Mode count up itu kayak Dia langsung ngitung Gitu Nggak ada batasan waktunya Kita sendiri berhentiinnya gitu Misalnya kita mau berhenti sampai 15 titik Oke, gitu ya ngatur jamnya Selanjutnya, kalau kita klik lagi mode Sip Itu ada timer Oke Nah, disini ada yang namanya fungsi Eh, tombol start to stop Kalau kita nggak ngecek apa-apa Dari mode timer ini Kita langsung klik aja start to stop Dia mode count up Mode count up itu kayak Dia langsung ngitung Gitu Nggak ada batasan waktunya Kita sendiri berhentiinnya gitu Oke, misalnya kita mau berhenti di 15 detik ya Nah, gitu Kita sendiri yang berhentiin Bukan jam ini yang ngingetin kita Oke Itu mode count up Nah, kalau kita mau bersihin Ini mau jadi 0, 0, 0, 0, 0 lagi Kita klik clear Oke, gitu Nah, selanjutnya Di timer ini ada 2 macam loh Kayak gimana ya Ada 2 macam timer Bisa pakai sekaligus loh Dua-duanya Jadi misalnya kayak gini Ini kalian lihat disini Itu kayak ada Bell Terus 1 Kalau kita klik hour Itu ada bell 2 Maksudnya Itu timer 1 Dengan timer 2 Jadi kayak Timer ini Tambah timer ini Gitu loh Tapi itu dalam 1 timer Jadi Misalnya di timer 1 Kalau kita mau Setel dia Sampai Berjam-jam Mau tahu total kita belajar itu berapa jam Dan di timer 2 Kita tinggal klik hour lagi Itu kita mau nyetel 25 menit Misalnya disini 10 menit ya Eh Enggak 1 menit aja Nih Kayak gini Itu kayak Bakal dua-duanya itu Kepake gitu loh Jadi yang satunya ini Kita setel 1 menit Kita klik start Ini yang di bell 2 Link di bell 1 nya Dia udah ngitung Jadi kita tahu Mau belajar pake pomodoro Tapi mau tahu Total belajar kita itu berapa Ya tinggal pake timer 1 Untuk ngitung total semua belajarnya Dan di timer 2 nya Kita tinggal pake Untuk Ngitung 25 menitnya Gitu Oke So tinggal stopin aja Tinggal klik clear Timer 2 tinggal klik clear Oke Udah Kalau kalian mau nyetel alarm gitu ya Aku kurang tahu ya Nyetel alarmnya gimana Disini udah dijelasin Cuman aku Rada gak mudeng Cuman kalau aku Mau nyetel alarm ya Misalnya aku tidur jam 10 Dan aku mau bangun jam 5 Ya tinggal Setel aja gitu 7 jam Oh iya Kalian denger kan Suaranya gede banget kan Tuh 7 jam Oh iya guys Misalnya Kalian mau nyetel Tapi kalian gak tahu Ini pencet hour kok gak bisa Oke Jadi tekniknya itu Kalian klik menit dulu Baru klik hour Gitu hitungannya guys Memang Aku pikir ada error Tapi gimana sih Memang kayak gitu Oke Mungkin itu aja Review aku Karena ya mungkin Masih ada yang bingung Maka ini Mungkin ya Oh iya Modelnya juga Kalau kalian lihat lucu ya Kemarin tuh ada 3 warna Kalau gak salah Warna biru Orange Dengan warna pink Yang punya aku ini pink sih ya Ya you know Aku suka warna pink Oh iya Buat kalian mungkin Aku lupa ngomongnya Ini memang gak ada loh guys Apa Tombol on offnya Kayak Jam yang ini Gak ada Tombol on off kayak gini loh Nih Gak ada So ya Jadi ini kayak memang Udah aturannya kayak Jadi jam Kalau kalian cabut baterainya Ya dia bakal ngulang lagi Ngereset Apa sih Jamnya Mau gimana juga Ya udah kayak gitu aja Oh ya Harganya aku beli 33 ribu ya Udah gitu Sengkir juga Temen ongkir Oke Aku merasa bersalah banget Udah lama banget Gak upload Pokoknya dari Libur sekolah Bukan libur sih Kayak Ya belajar dari rumah Sampai sekarang Aku baru ada Nyataan upload Mohon maaf banget Sebesar-besarnya Oke Thank you very much To all of you Watching my video And Ya aku kayaknya Bakal upload video lagi yang lain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa locking